Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai semua apa kabar Semoga sehat selalu ya Dilimpahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya Dan dijauhkan dari segala mara bahaya Amin amin ya robbal alamin Terima kasih karena sudah mengklik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe nya dulu Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tahu video terbaru dari aku Terima kasih Alhamdulillah hari ini share kegiatan lagi Nah ini kegiatan aku di hari Selasa kemarin ya mam Jadi aku udah bikin video Cuman gak sempat ngedit gitu ya Jadi ini baru sempat Nah ini kegiatan aku di pagi hari Aku lagi ngantarin anak aku sekolah Dan di luar sana itu gerimis ya mam Nah ini karena sekolahnya dekat Kami tancap gas aja Gak pakai jas hujan ya mam Dan ini lanjut aku berkegiatan di dapur Ini anduk-anduk banyak tergeletak Di kursi gitu ya mam Jadi aku rapi-rapikan Nah semalam tuh banyak kain aku yang kurang kering Jadi aku angkat Terus ini aku taruh lagi Atau aku jemur lagi ya mam Ini walaupun Apa ya Gerimis di luar Tapi karena Teras aku itu yang di belakang ada Atapnya Jadi gak apa-apa Digantung di sana ya mam Daripada ditumpuk ya mam Jadi kalau ditumpuk itu Dalam keadaan basah Atau Masih lembab itu bau ya Nah ini lanjut Ada yang kering tadi ya Yang dari semalam ya Ini ada yang kering Aku lipatin aja Nah itu bisa diperhatikan Udah banyak sekali Kain Atau Setrikan aku ya Belum disetrika Jadi ini aku tumpukkan aja Kesini dulu Nah disini aku mau Ngantarkan Pesanan pelanggan aku ya mam Walaupun hujan Tapi mau gimana lagi Ini mah harus diantar ya Karena Kalau gak diantar Dia udah langganan sama kita Terus nanti kalau gak diantar Dia tuh gak jualan ya Nah disini yang ada tuh Stok jipang aja Jadi yang lainnya tuh Aku langsung beli ya Ke grosir sayur Terus aku antar langsung Nah ini biasanya Pak suami tuh Stok yang ubi Sama jipang ya mam Tapi disini Karena memang Pak suami tuh Sibuk Jadi stok aku tuh Terbatas ya Dan ternyata Di tengah jalan itu Udah hujan Jadi aku pakai Mantel Hujannya ya Sekaligus Sama celanannya juga Jadi langganan aku itu Jualan masak gitu Gorengan ya Jadi aku yang Nyediain bahan-bahan Dasarnya gitu Jadi ini selesainya Pukul 9 pagi Udah selesai sih ya Udah ngantar semua Terkecuali nanti Kalau minuman Baru aku Antar tuh Pukul 12 siang Biasanya sebelum Pulang ke rumah itu Aku belanja dulu Kebutuhan untuk sehari ya Masak sehari Maksudnya Disitu aku ada Beli pisang Ada tempe juga Terus ada tepung Seperempat-seperempat gitu ya Ada brokoli Terus ada kentang Nah ini aku mau Masak sup aja Sup sayur gitu ya Dan aku masak tempe Terus Bikin sambal aja Ini sederhana sekali ya Mams menu aku Nah ini aku bingung Gantung pisangnya tuh dimana Karena paku aku tuh gak ada ya Mams ya Ini aku pindahkan aja Bunganya tuh Untuk sementara Kedekat kompor ya Nah itu ada drama Ini tulisan happy cookingnya Selalu drama gitu ya Mams selalu jatuh Nah ini sebenarnya Sudah aku kasih Double tip gitu ya Mams banyak-banyak Aku kasih Ternyata Apa ya Lepas terus gitu ya Mams gak tau kenapa Karena mungkin Dindingnya tuh udah kena Cipratan minyak Jadi licin gitu Padahal Setiap aku Pasangkan disitu Biasanya aku Lap-lap dulu gitu ya Nah kalau aku masak Itu disambi aja Kebetulan itu ada Dua kompor Ada dua tungku gitu ya Mams Jadi aku pergunakan aja Kedua-duanya Dan kalau masak itu Harus cepat Karena pukul 12 kurang Atau jam 11.30 itu Aku harus ngantar Makan siang Ke sekolah Anak aku ya Mams Maunya itu Pagi-pagi masaknya Cuman karena Aku gak bisa Stock barang Di kulkas Karena tuh Kulkas aku Setiap hari padat gitu ya Mams Jadi ini Harus Apa ya Ngurus jualan dulu Baru aku belanja gitu Tadinya tuh Kalau mau Belanja sore ya Itu bisa aku masak Untuk Bekal Sampai siang Untuk anak aku Cuman dia pun gak mau Karena Kalau Dibawa dari pagi tuh Kartannya dingin ya Gak enak lagi Jadi karena dekat aku Iyakan aja ya Mams Karena gak apa-apa juga Biar dia tuh Makan yang hangat-hangat gitu ya Nah ditunggu sebelah itu Aku udah Panaskan air Untuk Men sup Sayur ya Jadi aku mau Sup Sayur Brokoli Wartel Sama kentang ya Nah ditunggu sebelah Aku sudah selesai Masa ikan ya Ikan goreng Ini aku ganti Minyaknya Karena Pas aku goreng Ikan goreng itu Aku pakai Bumbu ya Pakai Apa ya Pakai kunyit Pakai Garam sama Pakai jahit gitu Jadi minyaknya itu Agak jorok ya Disini aku Mau numis Apa ya Bawang putih Untuk sopnya Gitu Jadi tadi Aku pindahin dulu Minyak yang bekas tadi ya Nah ini aku masukkan langsung Kedalam Kuah Sopnya Gitu Dan disana tuh Udah aku masukin Wartel terlebih dahulu ya Mams Karena wortel tuh kan agak keras Nah oke Dilanjut lagi Aku masukin lagi ya Mams Ini minyaknya Minyak bekas Dan itu juga Bawa bagian Serbuk-serbuknya tuh Aku gak ikutin gitu ya Mams Nah ini aku Goreng tempe Ditepungin gitu ya Oke Sambil aku masak Aku mau Sapa-sapa dulu Mams semua Hai Mams bunda Mak kakak adik Mbak dan teman-temanku Terima kasih banyak Karena selalu hadir Di video aku Selalu like Dan komen yang positif Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Teman-teman Dengan beribu kebaikan Amin Amin Ya rabbal alamin Nah tadi pas ngantarkan Barang dagangan Itu kan aku pakai Jas hujan ya Mams Tapi walaupun pakai Jas hujan Tetap aja basah Bagian tangan aku Baju aku Jadi aku ganti ya Mams Dan ini tuh Cuacanya dingin sekali Karena Dari malam tuh udah hujan Walaupun hujannya itu Gak deras Rinti-rinti aja Tapi tetap aja Dingin ya Suasananya Nah ini cocok sekali Aku pas masak Sob ya Nah kalau cuaca Di tempat teman-teman Apakah lagi musim hujan kah Atau malam musim kemarau Komen di bawah ya Nah kalau di tempat aku Itu udah Tiga atau dua minggu ini Musimnya tuh musim hujan Gitu ya Mams Aku juga bingung Padahal ini belum lagi September Tapi udah hujan ya Tapi mau gimana lagi ya Mams Pokoknya disyukuri aja Yang penting Tidak Apa ya Deras Kalau hujannya itu deras Aku kalang kabut gitu ya Mams Karena aku tuh disini sendiri Jadi pas hujannya itu Atau airnya tuh Kalau masuk ke dalam Aku gak tau ya Kalau kerja itu Capek banget ya Membersihkan teras Teras belakang Teras muka gitu Apalagi tuh kalau masuk Sampai ke dalam-dalam gitu ya Jadi membersihkan rumah itu Sampai bergadang Paginya itu udah gak fit lagi Mams Sementara kita tuh harus Mengantarkan barang dagangan Masak lagi ya Nyuci lagi Pokoknya kalau kegiatan rutin Memasak sama menyuci itu Gak bisa di skip ya Jadi terlalu capek Kalau udah kena banjir ya Apanya Terasnya Apalagi tuh Kalau udah masuk ke dalam Walaupun aku Ada anak di rumah itu Kalau bantu-bantu Paling berapa ya Mams Jadi mereka tuh Udah capek juga Kayak anak aku yang sekolah Pulangnya udah Sore gitu Udah tengah enam ya Mams Jadi Pulang ke rumah itu Udah capek Udah Tergeletak ya Kecapekan gitu Karena banyak kegiatan Di sekolah Nah ini sopnya udah matang Sama goreng ikan Sama tempenya juga udah ya Jadi disini aku Taburin aja Bawang gorengnya Jadi kalau Bawang goreng itu Aku gak bikin sendiri Aku beli aja Itu yang satu bungkus Itu 10 ribu ya Mams Lumayan Satu minggu tuh Stoknya Ada gitu ya Mams Jadi kalau bikin Bawang goreng itu Lumayan Banyak biaya gitu ya Mams Apalagi tuh Yang aslinya tuh Bawang penang ya Jadi wangi gitu Oke disini Tinggal bikin Sambalnya aja Disini sambalnya tuh Sambal Kecap ya Dan ini Walaupun sambal kecap Dikira manis Tapi ini pedas ya Mams Pokoknya ini Enak dicocol Pakai ikan Terus pakai Tempe juga ya Mams Nah ini aku Goreng dulu Sebentar Bawang putih Sama cabai rawit ya Ini diulek Tinggal tambahkan Juruk nipis aja Sama Kecap manis ya Pokoknya udah enak banget Ini ya Nah lanjut Biar gak terlalu kental Aku campurkan aja Minyak yang udah Aku panasin Sebentar Pokoknya ini panas-panas Aku masukin ya Tapi kalau gak mau Pakai minyak Pakai air hangat Juga boleh Tapi jangan terlalu banyak ya Mams Karena ini sambal Coculan tempenya tuh Lebih enak Gak terlalu Jalan atau encer gitu ya Mams Lebih enaknya tuh Agak kental Alhamdulillah Menu hari selasa kemarin tuh Sederhana sekali Ada sup Sayur ya Ada tempe goreng Ada ikan goreng Terus ada sambal Nah itu ada satu Apa ya Satu ekor lagi ya Mams Sambal yang semalam Yang sebelumnya maksudnya Dan biasanya setelah masa Aku makan dulu ya Mams Karena tuh Kalau pagi Kadang aku gak sarapan Kadang sarapan Kadang cuman makan roti aja ya Terus Setelah itu Aku istirahat Nah baru lanjut Aku ngantarkan Makan siang Atau menu makan siangan aku Terus Ngantarkan jualan lagi ya Minuman-minuman Untuk pelanggan aku Gitu ya Mams Nah ini aku lanjut tuh Udah sore Bersih-bersih dapurnya Tadi ya bekas Yang masak tadi Aku cuman kumpulkan aja Beberapa piringan kotor Atau bekas Masak tadi tuh Di meja kayu Aku ini Nah sambil aku Sirem dulu ya Mams Di kamar mandi Itu piring-piring kotor Aku Disini aku Mau terlebih dahulu Bersihkan dapur aku ya Sekitar kompor Dan kompor aku juga Aku tuh tipenya Kalau masak tuh Banyak yang dipakai ya Kayak Kuali ya Mungkin karena Aku belum pakai Atau belum ada Washtapel kali ya Jadi kalau mau Masak tuh Bisa pakai Centong itu Sampai 3 Sampai 4 Gitu ya Mams Jadi kalau Pas cuci piring itu Padahal layang aku masak Cuman Berapa macam Masakan gitu ya Yang simple-simple Tapi kalau Pas aku cuci piring itu Banyak sekali Yang kotor gitu ya Oke disini udah selesai Aku bersihkan kompor Dan sekitarnya ya Ini aku lanjut Aja Menyapu Karena kalau tidak Menyapu itu Kayaknya kurang Abel ya Mams Nah di luar sana Juga udah Cerah ya Cuacanya Oke Alhamdulillah Ini sudah selesai ya Mams aku bersih-bersih Dan terima kasih Buat Mams dan teman-teman Yang sudah Mengikuti video Aku dari awal Hingga akhir Semoga video Aku bermanfaat Semoga menginspirasi Dan semoga Teman-teman suka Mohon maaf Bila ada kata Dan tindakan aku yang salah Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati